selamat menikmati apakah demikian nah disini tentu saja untuk memahami semua ini ya kita itu harus memahami juga kondisi-kondisi sosial yang terjadi pada masa lalu, karena kerap kali biasanya kita dalam memahami ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan tentang hal perempuan atau hal yang lainnya, itu seringkali tidak memisahkan antara budaya dengan ajaran agama islam sendiri biasanya kita itu mencampur adukan antara budaya dengan agama, nah tentu saja kita disini harus mampu memisahkan ya antara agama dengan budaya kan seringkali misalnya dikatakan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah sendirian karena harus ditemani oleh mahram itu sebetulnya disana bukan hanya ada ajaran islam tetapi disana juga ada kondisi budaya sebetulnya dalam hal itu ya yang tentu saja harus kita fahami dan harus kita pisahkan apabila kita mempelajari tentang kesejarahan Arab zaman dulu di Arab itu zaman dulu ya perempuan apabila dia keluar rumah sendirian itu tidak akan aman bagi dirinya sendiri sehingga rawan dilecehkan oleh karena itu untuk pelindungan perempuan sendiri maka harus ditemani oleh mahram atau keluarga yang bisa melindungi perempuan tersebut begitu nah bagaimana seandainya kondisinya sekarang di Indonesia sebetulnya di Indonesia kan sebetulnya apabila perempuan keluar sendirian itu kan aman-aman saja ya nah jadi disana itu kita harus tahu bahwa perempuan pada saat islam menyatakan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah sendirian harus ditemani mahram nah disana karena konteks budayanya yang menyatakan bahwa apabila perempuan keluar rumah sendirian itu tidak aman bagi perempuan ada juga yang bertanya kepada saya semacam di Indonesia kan ada perda-perda syariah ya peraturan daerah yang menyatakan kesyariahan salah satunya adalah perempuan tidak boleh keluar sendirian tanpa ditemani oleh mahram karena kondisinya tidak mungkin aman begitu nah coba teman-teman pikirkan begini saat saya misalnya memiliki rambut yang panjang kemudian saya dikucir lalu teman saya ada yang jahil untuk menarik ke rambut saya nah kira-kira yang salah itu siapa saya yang memiliki rambut yang panjang atau teman saya saja yang tidak bisa mengendalikan rasa kejahilannya nah tentu saja disini yang salah sebetulnya ya secara logika adalah teman kita itu yang tidak bisa mengendalikan rasa jahilnya rasa isengnya begitu tidak ada yang salah kan saat saya memiliki rambut yang panjang kemudian dikucir saya dikucir itu bukan berarti untuk ditarik-tarik ya kan begitu pula dengan kondisi misalnya saat Islam menyatakan perempuan tidak boleh keluar rumah sendirian karena tidak aman bukan berarti perempuannya yang harus dikurung di rumah tetapi justru perintahnya lebih ke yuk berarti wilayahnya harus diamankan baik laki-laki maupun perempuan saat keluar rumah berarti harus memiliki rasa nyaman rasa aman nah lebih ke perintah itunya bukan berarti perempuan yang harus di rumah saja demikian pula dengan larangan-larangan perempuan untuk sholat berjamaah di masjid begitu ya itu sebetulnya cukup kontradiktif dengan hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwa perempuan-perempuan pada masa jaman dulu juga yaitu isi-isi Rasulullah itu diperintahkan juga untuk sholat di masjid jadi sebetulnya bukan karena kondisi perempuannya sendiri yang tidak boleh sholat di masjid atau sholat berjamaat tetapi kondisi keamanannya sendiri begitu takut-takutnya misalnya kondisi sedang tidak aman lalu saat perempuan keluar rumah lalu mereka diganggu nah kata Rasul yuh daripada misalnya keamanan kalian terganggu gak apa-apa kalian silahkan ibadah di rumah sendiri saja begitu lalu sama halnya ya dengan penggunaan parfum dan sebagainya perempuan tidak boleh pakai parfum tapi laki-laki boleh sebetulnya tidak demikian yang harus kita pahami dari hadis-hadis seperti itu adalah keinginan atau niat kita untuk menarik lawan jenis sebetulnya begitu jadi kalau ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa kalian itu akan masuk neraka saat kalian itu menginjakan kaki atau berjalan untuk mengemerincingkan apa namanya dolang kaki kalian gitu itu bukan berarti larangan kita menggunakan perhiasan tetapi lebih ke yang kita tidak boleh adalah menarik perhatian lawan jenis sendiri begitu jadi kita boleh-boleh saja pakai parfum tentu saja dengan batas-batas yang wajar ini baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki sama-sama demikian juga sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam islam baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kedudukan yang sama tidak ada salah satunya itu lebih rendah daripada yang lainnya dari segi kodrati tetapi yang menyebabkan perbedaan kedudukan di hadapan Allah hanyalah ketakaannya saja nah silahkan teman-teman nanti dipelajari ada beberapa tokoh perempuan yang sangat luar biasa yang bahkan bisa sebetulnya ya dari kemampuan mengalahkan laki-laki sebetulnya yang membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara kemampuan perempuan dan laki-laki secara dasarnya begitu tidak ada salah satunya adalah Umi Wahidah ibu Umi Wahidah ini adalah seorang pengasuh pondok pesantren seorang perempuan beliau masih muda usianya mungkin sekitar 40-an lah belum 50 beliau ada pengasuh pondok pesantren Nurul Iman di daerah Bogor nanti teman-teman bisa pelajari beliau memiliki sekitar 20.000 santri dan santrinya itu yang dipesantrenkan di sana gratis tidak dipungut biaya sama sekali sehingga nah itulah adalah seorang perempuan yang sangat hebat sekali kan belum tentu ya ada laki-laki juga yang mampu seperti itu yang kedua adalah masih dari pengasuh pesantren sendiri yaitu Ibu Mas Ria Amfa pengasuh pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciparingin Cirebon beliau juga sama beliau memegang pesantren dan luar biasa sekali santri-santrinya juga banyak ya beliau bukan hanya mampu secara agama tetapi juga secara kepemimpinan dan sebagainya dari segi manajemen pesantren pesantrennya sangat luar biasa sekali nanti silahkan dipelajari ya gitu perempuan memiliki kebebasan untuk belajar untuk tampil di hadapan publik untuk apa namanya mengembangkan potensi-potensinya begitu perempuan dengan kodratnya sendiri tidak menghalangi dia untuk berkiprah karena sesungguhnya tadi kan yang diperintahkan untuk tidak hanya laki-laki tetapi juga untuk perempuan kita diberikan potensi oleh Allah yang sangat luar biasa kita belajar semaksimal mungkin karena masyarakat di sekitar kita alam di sekitar kita itu adalah tanggung jawab kita apabila perempuan hanya dikurung di rumah maka tidak akan ada lagi perempuan-perempuan hebat semacam Ibu Sri Mulyani atau Ibu Susi Pujia Stuti gitu ya begitu tentu saja disini nanti ada banyak kaitan-kaitan termasuk dengan dodol baso dan sebagainya yang akan kita bahas pada video selanjutnya demikian terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya